Selamat datang di channel Lina Retno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku tercinta Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Sebelum memulai pelajaran Jangan lupa berdoa terlebih dahulu Hari menjelang sore Sudah saatnya Edo kembali ke rumah Namun sebelum pulang Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci Kandang kelinci dibersihkan Untuk menjaga kesehatan kelinci Amatilah gambar di samping ini Dengan cermat Kemudian buatlah cerita tertulis Dari gambar tersebut Buatlah cerita minimal 3 paragraf Sebelum menulis cerita Tentukan ide pokok terlebih dulu Yang akan kamu kembangkan dalam cerita Tuliskan pada tabel berikut ini Perhatikan salah satu contoh ide pokoknya Contohnya Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci Setelah menentukan ide pokok Kamu dapat membuat kalimat pengembang Hingga menjadi sebuah paragraf Tuliskan cerita tersebut dalam buku kerjamu Pada pembelajaran sebelumnya Kupu Kupu-kupu termasuk hewan serangga Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap Dengan sayap ini Maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan afertebrata yang bisa terbang Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer Untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba Kupu-kupu akan kembali lagi manapun jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat celcius Nah anak-anak, setelah membaca bacaan yang berjudul Gerak Kupu-kupu Tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafinya Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ya, kalian benar Ide pokok atau yang disebut juga dengan gagasan pokok ini adalah ide yang disampikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf Sekarang kita akan mencoba menemukan ide pokok pada paragraf pertama Bacalah kembali paragraf pertama Setelah kalian membaca paragraf pertama, yang dibahas pada paragraf pertama yaitu tentang kupu-kupu yang merupakan hewan yang lucu Jadi, ide pokok pada paragraf pertama ini adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu yang terletak pada awal paragraf Selanjutnya, tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari paragraf-paragraf berikutnya Nah anak-anak, sebelumnya kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan afertebrata Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput serta kupu-kupu Melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau afertebrata Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya Presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kartus, plastisin, maupun kawat Perhatikan contoh berikut Nah, anak-anak cukup disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah belajar di channel Lina Renov Jangan lupa subscribe